Sistem pernafasan atau respirasi pada manusia Pernapasan adalah proses keluar masuknya oksigen ke paru-paru yang selanjutnya diteruskan ke seluruh tubuh melalui pemburu darah Proses pernafasan, inspirasi, proses pengambilan udara pernafasan Ekspirasi adalah proses pengeluaran respirasi internal, petukaran oksigen dan karbon dioksida dari atmosfer dengan alveolus dan dari alveolus dengan darah Respirasi internal, petukaran oksigen dan karbon dioksida antara darah dengan sel-sel tubuh Respirasi sel, pernafasan yang terjadi pada mitokondria di dalam sel Mekanisme pernafasan dada Saat inspirasi, otot antar tulang rusuk berkontraksi, volume rongga dada membesar, tekanan dalam rongga dada mengecil, udara luar masuk ke paru-paru Saat ekspirasi, otot antar tulang rusuk kerelaksasi, volume rongga dada mengecil, tekanan dalam rongga dada membesar, udara keluar dari paru-paru Mekanisme pernafasan pernafasan perut Saat inspirasi, otot perut relaksasi, otot diafragma berkontraksi, diafragma mendatar, volume rongga dada membesar, tekanan dalam rongga dada kecil, udara dari luar masuk ke paru-paru Ekspirasi Ekspirasi Otot perut berkontraksi, otot diafragma relaksasi, diafragma melengkung ke atas, volume rongga dada mengecil, tekanan dalam rongga dada membesar, udara keluar meninggalkan paru-paru Volume dan kapasitas paru-paru Volume tidal adalah udara pernafasan, udara yang masuk dan keluar saat berlangsungnya proses pernafasan Udara komplement, menarik nafas dalam-dalam setelah inspirasi pernafasan biasa, sekitar 1.500 ml Kemudian udara suplemen, yaitu mengembuskan nafas sekuat-kuatnya setelah ekspirasi, 1.500 ml Kemudian udara residu, kalau sudah bernafas habis, ternyata di dalam paru-paru ada udara residu, yaitu udara setelah mengeluarkan nafas sekuat-kuatnya Kurang lebih 1.500 ml Kemudian kapasitas vital paru-paru adalah jumlah dari volume udara tidal, ditambah komplement, ditambah suplemen Jadi 3.500 ml Alat pernafasan Pertama adalah hidung, kemudian tekak, laring, trachea, broncus, broncholus, alveolus, dan paru-paru Kita bahas satu per satu Hidung Di hidung terdapat rambut-rambut yang berfungsi untuk menyaring debu dan kotoran Selaput lendir berfungsi untuk mengatur suhu udara penapasan Di hidung juga tempat mengatur kelembaban udara penapasan, sehingga udara yang masuk ke dalam paru-paru tidak terlalu basah atau tidak terlalu kering Tekak atau faring Merupakan rongga persimpangan antara saluran pencenaan dan saluran penapasan Dan saluran kerongga hidung Di dalam tekak terdapat epiglotis Yang berfungsi untuk menjaga agar makanan tidak masuk ke saluran pernafasan Laring Pada bagian ini ditemukan pita suara yang berfungsi untuk memberi warna suara kepada manusia Trahea Atau tenggorokan Terdiri dari tiga lapisan Epitel yang paling dalam bersilia Lapisan tulang rawan Berupa cincin tulang rawan Dan yang paling luarnya adalah jaringan ikat Broncus Broncus Merupakan percabangan dari trahea Atau disebut juga cabang tenggorokan Broncheolus Cabang broncus Adalah cabang dari broncus yang berujung pada saluran alveolus Alveolus atau gelembung paru-paru terdapat di dalam kantong alveolus Dinding alveolus sangat tipis dan elastis berbentuk bola Pada permukaan yang banyak terdapat pengguluh kapiler Berfungsi sebagai tempat pertukaran gas, oksigen, dan karbon dioksida Paru-paru Merupakan organ pernapasan utama dibungkus selaput pleura Di antara selaput pleura tersebut terisi cairan yang berfungsi melindungi paru-paru dari gesekan ketika paru-paru kembang kempis Kelainan pada sistem pernapasan Pertama adalah influenza adalah penyakit yang disebabkan virus influenza Asthma, penyakit penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan energi terhadap rambut, bulu, debu, atau tekanan psikologis TBC atau tuberculosis adalah penyakit paru-paru yang diakibatkan oleh serangan bakteri Mycobacterium tuberculosis Sehingga difusi oksigen menjadi sulit dikarenakan adanya peradangan pada dinding alveolus Sinositis Peradangan pada sinus yang di dalamnya terkumpul nanah Rinitis atau gangguan radang pada hidung akibat infeksi oleh virus Juga bisa dikarenakan reaksi alergi terhadap cuaca, serbuk, sari, dan debu Wajah adenoid Pembekakan kelenjar limfa pada sekitar teka dan hidung yang mempersempit jalannya nafas Penderita biasanya lebih suka bernafas lewat mulut Pleuritis Radang pada selaput pembungkus paru-paru atau disebut pleura Laringitis Radang pada laring Bronchitis Radang pada cabang tenggorokan Asifikasi gangguan transport oksigen dalam jaringan Asidosis Kenaikan kadar asam karbonat dan asam bicarbonat dalam darah sehingga pernapasan terganggu Pleuritis Radang pada selaput pembungkus paru-paru atau disebut pleura Laringitis Radang pada laring Turangitis Radang pada cabang tenggorokan Asifikasi gangguan transport oksigen Asidosis Kenaikan kadar asam karbonat Amphysema Merupakan penyakit pada paru-paru Paru-paru mengalami pembungkakan Karena pembuluh daranya kemasukan udara Pneumonia Radang paru-paru Yang disebut oleh infeksi bakteri atau virus Walaupun dapat disebabkan oleh penyebab lainnya Demikian materi singkat tentang sistem pernapasan pada manusia Penyakit dan gangguan pada saluran pernapasan Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh